Menciptakan industri yang kuat di Indonesia butuh kerjasama dari banyak pihak. Sabtu pagi tadi, Indonesianisme Summit 2017 bertema memenangkan industri Indonesia resmi dibuka. Sebagai langkah nyata membangun industri Indonesia dengan melibatkan pemerintah, korporasi, serta institusi pendidikan, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung menggelar Indonesianisme Summit 2017 di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Forum yang dibuka sekitar pukul 10 pagi ini menghadirkan tokoh-tokoh pemerintah, diantaranya Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, hingga Wakil Menteri SDM Archandra Tahar. Hingga sore nanti akan ada banyak menteri pemateri yang hadir menyampaikan ide serta capaian-capaian mereka di bidang perindustrian. Ya, untuk mengetahui jalannya Indonesianisme Summit 2017, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dayu Jihan, yang akan melaporkan dari Grand Sahid Jaya, Jakarta. Jihan, bagaimana berlangsungnya acara Indonesia Summit 2017 yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini? Apakah masih berlangsung? Ya, selamat siang Aldi dan memang sampai saat ini agenda Forum Indonesianisme Summit 2017 masih berlangsung dan meskipun saat ini sedang dalam kondisi istirahat atau berik, namun Anda harus tahu Aldi dan juga pemirsa bahwa ada sekitar 700 peserta lebih yang datang tidak hanya dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung saja, melainkan juga dari berbagai alumni universitas di Indonesia begitu. Dan berbicara soal agenda Indonesianisme Summit 2017, agenda ini digelar sudah kali kedua setelah tahun sebelumnya ini, tahun 2016 juga sudah diselenggarekan dan berhasil mendatangkan atau menghadirkan 7 orang Menteri Kabinet Kerja beserta Panglima TNI, pada saat itu ada Gatot Nurmantio. Dan saat ini di belakang saya memang sedang break begitu, tapi setelah ini akan diselenggarekan lagi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan agenda selanjutnya, ya ini ada fokus grup discussion. Dan dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung ini sendiri memang mengangkat tema yang sangat menarik, ya ini ada militansi memenangkan industri di Indonesia, Aldi. Militansi memenangkan industri Indonesia, nah tadi Anda telah mengikuti rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Sebetulnya dari pemaparan-pemaparan dari narasumber yang hadir di sana, bagaimana ini strategi Indonesia yang digunakan untuk memenangkan persaingan industri saat ini? Ya Aldi, memang selanjutnya bukan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi, secara langsung, ya ini oleh beberapa tokoh dari kementerian, selain ada Arief Yahya, kemudian ada juga Menko Kemartiman, yakni Luhut Bintar Banjaitan, dan juga Sekretan Deskabilian Samunan. Memang sampai saat ini ada banyak sekali materi yang diberikan, dan ini memberikan dampak positif sekali bagi para peserta. Jika berbicara tentang militansi memenangkan industri Indonesia ini, mendorong petribusi dan kesuatan kemakturan ekonomi Indonesia, ini ada banyak sekali caranya. Salah satu isu yang sangat disoroti pada agenda forum Indonesia di Sambit 2017 ini, yaitu bagaimana militansi bangsa Indonesia tersendiri, begitu menghargai karya-karya anak bangsa, tidak hanya dari sektor industri saja, yang melainkan memang dari berbagai sektor lainnya. Sementara kita tahu bahwa ada banyak sekali terjadi bahwa karya-karya anak bangsa ini kerap kali lebih dihargai di negeri orang, tidak di negeri sendiri. Dan ini Ajang Indonesianisme Summit 2017 ini menjadi salah satu forum yang ini tepat untuk menyatukan tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga dari akademisi dan tentunya dari konsporasi. Karena di sini, Aldi dan juga pemirsa, sejak pagi tadi, saya melihat ada banyak sekali karya-karya anak bangsa, yang tidak hanya mengikuti korporasi, tapi juga secara individu, yang dipajang di sini, dan bahkan disaksikan langsung oleh Bapak Menteri, Bapak Seskap, dan juga Bapak Menko, yang menunjukkan bahwa memang Indonesia harus lebih meningkatkan, tidak lagi apresiasi terhadap karya-karya anak bangsa. Mengapa? Agar penghargaan dan juga militasi terhadap industri Indonesia ini dapat meningkat suatu hari nanti. Aldi. Baik, Dayu Jihan, seperti acara masih berlangsung, selamat mengikuti kelangsungan acara selanjutnya. Produsur lapangan CNN Indonesia Dayu Jihan melaporkan dari Indonesianisme Summit 2017 dari Grand Sahit, Jakarta.